Halo, selamat menikmati, hari ini adalah pertama kali kita bertemu Nah,老师 terlebih dahulu memperkenalkan diri Nama老师 adalah Liao老师 Kita mau belajar bahasa Mandarin Dan materi kita hari ini adalah Jadi materi kita hari ini Buku jilid 5, bab 8 Yang judulnya yaitu adalah Langan jiz Ketengst Sir Kita harus belajar bahasa Mandarin Kota kata dan teks Kita akan lihat bahasa Mandarin Langan jiz Langan jiz Langan jiz Langan jiz Langan jiz Langan jiz kota, ada pejinan ini kita teks bacaan ini kita juga berbicara tentang pejinan 在 中国历史上 litsi artinya yaitu adalah sejarah tang tai seheng fan rong, heng fujiang dinasti tang sangat makmur dan juga sangat sejahtera jadi di sejarah 中国 atau sejarah diongkuk dinasti tang itu sangat makmur dan sejahtera 所以 hai wai huaqiao he hua ren chang chang baa zhe ji jiao zho tang ren nah jadi orang-orang chong kwa atau orang-orang tiong kwa yang ada di luar negeri biasa menyebut diri mereka itu sebagai tang ren tang ren itu artinya orang-orang pada masa dinasti tang tang ren chong sheng kwa dati fang jiu jiao tang ren jie jadi tang ren jie itu artinya yaitu adalah tempat tinggal untuk orang-orang chong kwa atau orang-orang tiong kwa yang ada di luar negeri oke jadi di dunia ini banyak kota yang ada pecinannya jadi kalian bisa sering menemui pecinan di berbagai tempat mei kwa jiu jinshan de tang ren jie jiu heng yu ming jadi di mei kwa di mei kwa itu artinya Amerika san francisco di Amerika itu pecinan yang ada di sana itu sangat terkenal oke nah disini lau shi akan menjelaskan perbedaan hua chiao he hua ren ada satu lagi hua i nah kalau hua chiao itu orang chong kwa yang tinggal di luar negeri akan tetapi dia masih keluarga negaraan chong kwa oke lau shi ulangin ya hua chiao itu orang tiong kwa yang tinggal di luar negeri tapi keluarga negaraannya masih tiong kwa sedangkan kalau hua ren itu adalah orang chong kwa yang tinggal di luar negeri dan keluarga negaraannya bukan lagi chong kwa hua ren itu adalah orang tiong kwa yang tinggal di luar negeri dan keluarga negaraannya bukan tiong kwa sedangkan hua i hua i itu adalah keturunan chong kwa keturunan orang Tiongkok Kita terus lihat Ketika kita Sejauh Di Jiu Jinsan Tangrenjie Tidak menjelaskan Sihai Ante Hwakong Jadi Bekerja atau Orang Tiongkok yang ada di San Francisco itu pertama kali Membuka pejinan Di pantai Di sebelah barat Negara Amerika Haman He Meiko Renmin He Meiko Te Tu Li He Fanrong Li Xia Le Hentada Gong La Jadi mereka Mereka itu orang Tiongkok Bersama-sama dengan Masyarakat Amerika Memberikan jasa Yang Begitu Besar Untuk Kemakmuran Dan Juga Untuk Kebebasan Negara Amerika Tengshis 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 Taman Yodaran Jai Tangrenjie Saat Itu Saat Itu Mereka Ada Yang Membuka Rumah Makan Maupun Membuka Toko Di pejinan itu Yodaran 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 Hay Chua Pieda Maimai Dan Juga Ada Juga Yang Melakukan Jual Beli Lainnya Hau Lai Hau Lai Hau Lai Penci Le Tengshis 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 Kemudian Mereka Mendirikan Sebuah Sekolah Bahasa Mandarin Dan Menjadi Sebuah Perkumpulan Atau Persatuan Jai Tangrenjie Sang Tengshis Yodaran 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 Dengan Begini Di pejinan Orang-orang Yang Ada Di pejinan Itu Semakin Lama Semakin Banyak Kemudian Jalanan Juga Semakin Lama Semakin Ramai Jai Tangrenjie Sang Tengshis 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 Jadi di pecinan Itu banyak Kita dapat menemui banyak Tulisan mandarin Dimanapun kita juga bisa Mendengarkan orang-orang Berbicara bahasa mandarin Saat Tiba Imlek Dimanapun Saat tiba Imlek Orang-orang Tiongkok Yang ada di pecinan Akan menempelkan Tulisan Tulisan itu apa? Nanti akan Menempel tulisan Terus menggantung Lampion Menari Atau Memberikan pertunjukan Barongsai Memakan pangsit Nah Jadi Dimanapun dapat kita Temui Suasana Yang berbahagia Nah Ini adalah Tuelian Jadi biasanya Kalau kita Waktu Imlek Orang-orang Tengis Itu akan Menempelkan Tuelian Tuelian itu Ditempel di pintu Baik pada sisi atas Samping kanan Dan samping kiri Biasanya Ada juga yang menempelkan Di tengah-tengah pintu Nah Yang ditempelkan Di tengah-tengah pintu Itu adalah Hanze Fu Fu Itu artinya Keberuntungan Nah Kenapa kok Tempelnya dibalik Itu artinya Supaya Keberuntungan Datang Kepada Kita Terima Tugas yang pertama Yaitu adalah Menuliskan Hanze Tugas yang kedua Yaitu adalah Kalian membuka Buku 5B Halaman 50 Bagian 4 Dan yang ketiga Adalah Buku 5B Halaman 56 Bagian 2 Nah Berikut adalah Kosa kata Yang harus Kalian tulis Nah Nanti kalian Tuliskan Bahasa Indonesianya Bahasa Indonesianya Ada dimana Tadi sudah Masukkan Di Bagian Teks Bacaan Tadi Ruliskan Baik Terima kasih.